Pedang Penakluk Iblis Jilid 24 Huilian dapat menduga bahwa orang yang aneh sekali ini tentulah memiliki kepandayan tinggi, maka ia pun lalu menggerakan pedang melintang di depan dada sambil berkata, Lo Chiang Kun, Saudara Chua ini telah melakukan tugasnya sebagai orang yang dipercaya oleh Pangeran Wanyen. Kalau dia yang menerima tugas demikian taat dan setia, apakah aku yang ditolongnya mau mengecewakan hatinya? Tidak, dia adalah seorang gagah perkasa, akan tetapi aku pun bukan seorang pengecut yang takut mati. Kalau kau hendak menangkapku, kau harus mengalahkan pedangku lebih dulu bocah sombong, kau belum mengenal kelihayanku. Robohlah terdengar suara bersiup ketika suling itu digerakan menotok ke arah pundak Huilian. Akan tetapi biarpun seorang ahli silat tinggi dan tokoh besar seperti Lyok Temo Ong Wiyed kecelai sekali kalau mengira akan dapat merobohkan Huilian dalam jurus pertama. Dengan gerakan lincah Huilian dapat menggerakan pedangnya menangkis sambil menurunkan pundaknya. Suling di tangan Wiyed terpukul membal, akan tetapi Huilian terkejut sekali karena merasa telapak tangannya tergetar oleh benturan itu. Ia maklum bahwa tenaga luakang orang aneh ini benar-benar hebat dan ia kalah setingkat. Akan tetapi, dengan pedang di tangan, Huilian merupakan naga bersayap, sebentar saja ia sudah mainkan ilmu pedangnya yang ia warisi dari ayahnya dan Lyok Temo Ong Wiyed terpaksa menelan kembali ke sosok. Kini ia tidak berani memandang rendah lagi karena beberapa kali ia harus berlompatan ke sana kemari kalau ia tidak mau tubuhnya terbabat atau tertusuk pedang. Kau lihai serunya dan kini tangan kanannya memegang pedang, sedangkan tangan kirinya memegang sulingnya. Untuk menghadapi ilmu pedang seperti dimainkan oleh gadis ini, ia tidak sanggup kalau harus menggunakan suling saja. Ada pun pertempuran antara Hong Kin dan Butong juga amat ramai. Ternyata tingkat kepandaian mereka tidak terpaut banyak. Para busu sudah turun semua dari kuda dan kini mereka menonton pertempuran dua rombongan ini dengan tertarik. Jarang sekali mereka menyaksikan pertandingan ilmu silat tinggi yang demikian serunya. Bahkan baru kali ini mereka menyaksikan Lyok Temo Ong Wiyed bertempur menghadapi lawan tangguh. Biasanya Wiyed kalau maju, sekali dua kali gebrakan saja pasti lawan sudah roboh binasa atau tertawan. Lyok Temo Ong Wiyed terkenal sebagai seorang yang malas sekali kerjanya siang malam hanya tidur dan makan saja, atau kalau tidak tidur tentu mengeram di dalam kamarnya. Sebagai kepala busu, ia jarang bekerja dan cukup mewakilkan semua urusan kepada Butong yang menjadi pembantu utamanya. Hanya sekali-sekali kalau ada urusan besar, baru dia muncul dan turun tangan sendiri. Kali ini, karena Gold William dianggap seorang yang liai, dan pula karena gadis ini telah dibebaskan oleh Pangeran Wanyeng, Kaisar yang mendengar akan hal ini lalu menyuruh dia sendiri keluar istana untuk melakukan pengejaran dan penangkapan. Oleh karena itu, alangkah heran dan kagumnya para busu ketika melihat betapa kepala busu itu sama sekali tidak mudah menangkap gadis itu. Ilmu pedang yang dimainkan oleh William terlalu tangguh. Tadipun kalau tidak dikeroyok kalau hanya maju seorang lawan seorang kiranya William tidak akan menemukan tandangan. Sekarang baru ia bertemu tanding dan ia harus mengakui bahwa ilmu silat dari Raja Iblis Bumi ini benar-benar hebat. Betapapun juga ia tadi takut dan tidak mau mengalah, terus melakukan perlawanan hebat, kadang-kadang membalas dengan serangan yang tak kalah lihainya. Sebaliknya, Butong ternyata kalah cepat oleh Hang Kin. Ujung tongkat pemuda itu sudah melukai pundaknya. Baiknya Butong adalah seorang ahli dalam hal ilmu kebal sehingga tongkat itu tidak melukai jalan darah, hanya merobek kulit sedikit dan mengakibatkan. Keluarnya darah. Akan tetapi hal itu sudah membuat Butong sibuk dan khawatir. Kawan-kawan, hayo bantu agar pekerjaan kita lekas selesai, serunya keras. Mendengar perintah ini, semua busu mengeluarkan senjata masing-masing dan menyerbulah mereka. Ada yang menyerang Hang Kin dan ada pula yang mengeroyok William. William mengeluh. Gadis ini sudah lelah sekali dan dalam menghadapi Wiet saja ia sudah kewalahan. Apalagi sekarang dikeroyok oleh enam orang busu dan yang kepandainya juga rata-rata tinggi tak dapat disamakan dengan pengeroyoknya siang dan sore tadi. Nonago lari, Hang Kin tiba-tiba berteriak keras sambil memutar tongkatnya sedemikian hebat sehingga dua batang golok lawan terkait dan terlempar. William maklum bahwa jalan satu-satunya untuk menyelamatkan diri hanyalah mencoba untuk lari di dalam malam yang remang-remang itu. Ia pun lalu memutar pedangnya mainkan bagian ilmu pedang ayahnya yang paling istimewa, yakni yang disebut Tai Hang Lohai, angin taufan mengacau lautan. Gerakannya demikian cepat dan kuat sehingga seorang busu terluka lengannya dan yang lain terpaksa melompat mundur sambil memutar senjata melindungi diri. Kesempatan ini dipergunakan oleh William untuk melompat jauh bersama dengan Hot Kin yang juga sudah melakukan lompatan tinggi dan jauh. Tangkap! Tangkap para busu berteriak-teriak riuh rendah sambil mengejar. Jangan melepas emgi, senjata gelap, tangkap hidup-hidup kata Liok Teong Wiet memperingatkan kawan-kawannya. Hal ini menguntungkan Hong Kin dan Hwi Lian, karena kalau para busu yang rata-rata ahli panah tangan itu memergunakan panah, tentu dua orang muda itu tak dapat menyelamatkan diri dan nyawa mereka terancam senjata gelap. Selagi mereka main kejar-kejaran, tiba-tiba terdengar suara ketawa yang luar biasa sekali. Suara ketawa seperti itu tak mungkin keluar dari mulut seorang manusia, lebih patut kalau keluar dari mulut iblis yang mengerikan. Suara itu menyeramkan sekali, apalagi terdengar di waktu malam tanpa kelihatan orangnya, benar-benar membuat para busu tertegun. Bahkan Hwi Lian sendiri yang terhitung tabah dan tidak pernah mengenal takut, mendengar suara ketawa ini meremang dulu tengkutnya. Apa itu tanyanya kepada Hong Kin? Entah, belum pernah aku mendengar yang seperti itu, jawab Hong Kin yang juga kaget setengah mati. Akan tetapi keduanya berlari terus dari kejaran para busu. Dan tiba-tiba entah dari mana munculnya, tahu-tahu di depan mereka berdiri seorang berkepala gundul, orang yang menyeramkan sekali. Bentuk tubuhnya tinggi besar sekali sehingga saking besarnya sampai kelihatan pendek. Kepalanya gundul kelimis seperti kepala seorang hwasyo yang baru dicukur. Kepalanya bundar, demikian tubuhnya dan hampir semua anggauta mukanya bundar. Bentuknya, kulit maagak kehitaman nolarang ini berdiri menghadang sambil berolak pinggang. Munculnya yang tiba-tiba amat mengejutkan hati Hwi Lian dan Hong Kin yang sudah lelah sekali itu. Maka kedua orang muda ini pun otomatis menyangka buruk dan keduanya berbareng menyerang orang gundul itu dengan senjata mereka. Akan tetapi dengan sekali bergerak saja, serangan Hwi Lian dan Hong Kin mengenai angin dan tiba-tiba orang menggerakkan kedua tangan menampar. Hwi Lian dan Hong Kin mengelap cepat. Hwi Lian lebih cepat dari Hong Kin hingga ia hanya merasa sambaran yang amat luar biasa di dekat kupingnya, akan tetapi Hong Kin kurang cepat dan pundaknya kena ditampar. Tamparan ini tidak amat keras, namun akibatnya hebat. Hong Kin merasa pundaknya seperti terbakar dan ia tidak kuat menahan lagi, terhuyung-huyung lalu roboh tertelungkup di atas tanah, tongkatnya terlempar. Hwi Lian terkejut bukan main. Cepat ia menubruk dengan pedangnya, diputar lalu menikam ulu hati orang gundul itu. Lawannya mengeluarkan suara aneh seakan-akan kagum melihat pedangnya yang hebat, kemudian bersilap dengan gerakan-gerakan aneh pula. Akan tetapi pedang di tangan Hwi Lian tak pernah dapat menyentuh tubuhnya. Setelah bertempur lima jurus, Hwi Lian harus akui bahwa berhadapan dengan seorang yang pandai sekali. Setiap kali orang itu mengedutkan lengan bajunya, hampir saja pedangnya. Terlepas dari pegangan. Ia maklum bahwa dalam hal wekang dan ginkang, ia kalah jauh oleh orang gundul ini. Hanya ilmu pedangnya yang berdasarkan pak keksinci yang sajalah yang masih dapat melindunginya. Ternyata kembali ilmu pedang larisan dari ayahnya ini nih yang perlihatkan keunggulannya. Beberapa kali orang gundul itu mengeluarkan seruan-seruan aneh, seakan-akan mengenal ilmu pedang ini dan menjadi gentar. Tiba-tiba tangan kirinya memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya dan di lain saat ketika ia mengelap ke kiri dari tusukan pedang Hwi Lian, ia membentak keras sambil menyemburkan sesuatu dari mulutnya, dibarengi dengan pukulan bertubi-tubi dengan dua tangannya. Inilah serangan yang luar biasa hebatnya. Hwi Lian melihat benda hitam menyambar, cepat menundukkan mukanya sehingga benda cair itu lewat di atas kepalanya. Akan tetapi tiba-tiba kepalanya menjadi pening karena benda yang lewat di atas kepalanya itu mengeluarkan bau yang amis dan menusuk hidung, sedangkan pada saat itu, kedua tangan lawannya secara bertubi-tubi telah datang menyerang. Gadis perkasa ini memaksa diri menghadapi serangan pukulan. Melihat berkelebatnya tangan kanan ke arah dadanya, ia cepat menggerakkan pedang untuk membabat, akan tetapi tiba-tiba tangan itu ditarik kembali dan tangan kiri orang itu secara cepat menotok leharnya. Hwi Lian masih berusaha menghindari totokan, namun, kepalanya sudah pening sekali, pandang matanya sudah berkunang-kunang dan elakannya gagal. Ia roboh dalam keadaan lemas dan pedangnya terlempar ke atas tanah kembali. Orang bundul itu tertawa bergelak dan menghampiri tubuh Hau Khin yang masih terpelungkup. Sekali mencongkel dengan kakinya, tubuh pemuda itu terlempar ke atas lalu disambar dengan tangan kiri dan dikempitnya. Kemudian ia menghampiri Hwi Lian. Berbeda dengan apa yang dilakukan terhadap Hau Khin, ia kini menggunakan tangan mengangkat gadis itu dan dikempit dengan tangan kanan. Pada saat itu, para busu yang sejak tadi sudah mengejar sampai di situ dan menonton pertempuran aneh, lalu melangkah maju. Liok Temo Ong Wiet menghadapi orang gundul itu, menjura sambil berkata, Saudara yang gagah perkasa telah berjasa besar. Aku Liok Temo Ong Wiet atas nama Kaisar dan semua pasukan busu dari istana mengucapkan banyak terima kasih atas bantuanmu yang amat berharga. Orang gundul itu mengeluarkan suara yang aneh lalu bersiul keras. Dari arah belakangnya, jauh sekali terdengar siul yang sama menjawab, kemudian tiba-tiba melayang tubuh yang ringan sekali bagaikan terbang dan tahu-tahu di sebelahnya telah berdiri seorang wanita yang memegang sebatang ranting di tangan kanannya. Liok Temo Ong dan kawan-kawannya terkejut bukan main. Ilmu meringankan tubuh seperti ini belum pernah mereka saksikan. Ketika siulan jawaban tadi berbunyi, terdengar masih amat jauh, akan tetapi sebelum gemas siulan lenyap orangnya sudah berada di situ. Sementara itu, kakek gundul itu masih tertawa-tawa, kemudian ia menjawab, siapa bantu siapa? Aku tidak mengenal segala macam Liok Temo Ong atau Tian Seng Mo Ong, tidak peduli segala macam busu yang tiada gunanya ucapan ini benar-benar memandang rendah. Liok Temo Ong berarti Raja Iblis Bumi sedangkan Tian Seng Mo Ong diartikan Raja Iblis Langit. Mendengar kata-kata ini, Liok Temo Ong Nui Yed memberi tanda kepada kawan-kawannya untuk bersiap sedia karena orang itu agaknya tidak mengambil sikap berkawan. Kahan ini orang-orang tak tahu malu, mengandalkan banyak kawan mengejar-ngejar dua orang muda, ada maksud apakah? Mengapa mereka kalian kejar-kejar? Tanya pula orang gundul tadi. Liok Temo Ong Nui Yed menduga, bahwa orang gundul ini tentulah seorang luar biasa di dunia kengow yang selalu menyembunyikan diri sehingga dia sendiri pun tidak mengenalnya. Maka dengan menahan sabar ia menjawab, sahabat yang baik, kami adalah pusu dari istana, sedangkan gadis itu adalah putri seorang pemberontak yang harus ditawan di bawah menghadap kaisar untuk menerima hukuman. Pemuda itu adalah pengawalnya. Kami sejak tadi mengejar-ngejarnya dan kebetulan kau muncul dan merobohkan mereka. Karenanya kami patut menyatakan terima kasih kami dan harap Kasudi memberikan mereka kepada kami untuk dibawa ke istana. Ha, 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 hai, 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 enak saja kalian berbicara wanita yang baru datang itu berkata sambil mencertawakan Wiyit. Suamiku yang menangkap kalian yang datang minta, benar-benar tak tahu malu. Suamiku yang menangkap mereka, maka dia yang berhak menentukan apa yang akan dilakukan terhadap dua orang ini, benar, ibu. Berikan saja mereka kepadaku, ayah. Si Siow Leong, naga kecil, kelihatan lapar sekali, biar mereka diberikan kepada Siow Leong untuk menjadi mangsanya. Tiba-tiba terdengar kata-kata ini dari dalam gelap dan seperti juga dengan munculnya istri orang aneh itu, kini putranya pun muncul secara tiba-tiba dan luar biasa. Para Busumi Itat seorang pemuda yang bertubuh tegap dari dalam gelap. Sebetulnya pemuda ini tampan juga wajahnya, akan tetapi karena berkepala gundul dan sikapnya ketolol-tololan, maka ia seperti seorang anak kecil yang tubuhnya besar. Yang mengerikan orang, kedua tangan pemuda gundul ini mempermainkan seekor ular yang liar, ular bersisik loreng yang lidahnya merah dan matanya bersinar-sinar. Pada kepala ular itu kelihatan semacam tanduk dan dari mulutnya mengepul luap biru. Benar-benar seekor ular yang berbahaya sekali dan sekali pandang saja orang akan mengerti bahwa ular ini berbisa. Mungkin karena daging menonjol di kepala itulah yang membuat binatang ini dinamakan Siow Leong, naga kecil, oleh pemiliknya. Setelah muncul tiga orang aneh ini, kita semua dapat mengenalnya siapa mereka. Tak lain mereka adalah keluarga Satian Tok Ong yang lihai. Yang muncul pertama dan menawan Hui Lian dan Hong Kin adalah si Tian Tok Ong sendiri, kemudian muncul istrinya, Kuan Mio dan pemuda itu adalah Bandeng Sintong Kuan Kok San yang semenjak dahulu terus gundul saja. Mendengar romongan putranya, si Tian Tok Ong melemparkan tubuh Hui Lian kepada Kuan Kok San. Pemuda mengangkat tangan kiri dan dengan mudah ia menyambar lengan Hui Lian. Ia harus memegang ular itu jauh-jauh dengan tangan. Kanannya, karena ular itu begitu melihat Hui Lian terus merontak-rontak seperti seekor anjing kelaparan daging. SST, Siow Leong jangan makan dia. Aduh, cantiknya, aduh, manisnya. Siow Leong, yang ini bukan untukmu, sayang kalau jadi mangsamu. Ayah, ibu aku sudah dapat hektomekar, sudah dapat apa bentak ibunya? Sudah dapat. Dia inilah orangnya calon istriku. Ayah, aku minta kawin. Dengan si jelita ini, kata-kata pemuda Ani terdengar kacau tidak karuhan. Memang, semenjak kecilnya, Kuan Kok San sudah kelihatan aneh sekali, akan tetapi makin besar, bicaranya dan kelakuannya makin ngacau dan ada tanda-tanda bahwa otaknya tidak normal. Kok San, baru kemarin kau bilang minta kawin dengan Putri Kaisar Tegur Si Tiantok Ong. Tidak, ayah, dia inilah yang ku cari-cari, yang ku impi-impikan setiap malam. Putri Kaisar? Ah, aku tidak mau. Masih mending kalau dia seperti ibunya, tentu cantik jelita. Bagaimana kalau dia seperti ayahnya, seperti Kaisar yang gendut dan kepala besar? Huh, aku tidak sulih kata-kata yang memaki Kaisar gendut dan kepala besar ini bukan semata metemakian, karena pada masa itu, makian ini berarti lain, yakna gendut adalah sindiran bagi orang yang selalu mengeduk keuntungan dengan jalan korupsi sedangkan kepala besar untuk menyindirkan orang-orang yang berlaku sewenang-wenang mengandalkan kedudukan dan pangkatnya. Baiklah, kau boleh mengawini gadis itu. Akan tetapi nanti dulu, kata harus ketahui dengan jelas bahwa dia seorang gadis baik-baik, bukan gadis mebarangan. Tadi sudah kulihat ilmu pedangnya dan aku agak keragu-ragu, si Tiantok Ong menghadapi Lyok Temo Ong Wiet dan kawan-kawannya yang mendengar semua percakapannya itu dengan metu bengong. Eh, Metu Zuling, sebetulnya siapakah gadis ini dan siapa pula pemuda ini? Yeet mendongkol sekali. Ingin mengerahkan kawan-kawannya untuk mengeroyok, akan tetapi dia bukan seorang goblok. Ia dapat menduga bahwa tiga orang ayah, ibu, anak ini bukan orang-orang yang mudah dilawan. Terpaksa ia menelan kegemasannya memberi keterangan dengan harapan si gundul yang seperti iblis itu dapat berubah sikap. Harap kau jangan main-main, katanya dengan suara sungguh-sungguh. Nona itu bukan orang sembarangan, adalah puteri dari Hwa Ing-Hiong Chiang Lai yang keliayanya sudah terkenal di kolong langit. Adapun pemuda adalah murid Cham Kau Sien Kai dia orang kepercayaan dari Pangeran Hwa Nien. Harapka sudi memberikan mereka kepada kami untuk dihadapkan di istana. Mendengar ini Kuan Kok San berseru, Aha, benar dia. Pantas sekali lihat aku tertarik. Benar, ayah, dia benar bocah manis yang dulu menolong Kong Chi Keparat. Dia benar puteri Gou Chiang Lai, Lihat saja bentuk bibirnya ini, Si Tian Tok Ong dan Kuan Jin Imar menghampiri putranya dan mereka bertiga melihat-lihat Hwi Lian yang masih pingsan. Seperti pernah dituturkan di bagian depan, Ketika masih kecil, ketika ia baru berusia 10 tahun, Pernah Hwi Lian bertemu dengan keluarga aneh ini, di puncak gunung Luliang San. Ketika itu, Si Tian Tok Ong dan anak istrinya sedang hendak membunuh Luliang Kong Chi Dan kebetulan sekali Hwi Lian yang masih kecil datang menolong nyawa Kong Chi. Tadi ketika menghadapi Si Tian Tok Ong, Hwi Lian sudah tidak ingat lagi siapa adanya kakek gundul aneh itu. Kalau sekiranya saat Tian Tok Ong muncul bertiga, Mungkin sekali Hwi Lian akan teringat. Kini Kuan Kok San yang otaknya sudah makin tidak beres itu melihat Hwi Lian, Ia merasa suka dan jatuh cinta. Benar dia, ayah. Benar dia kekasihku, LBU. Aku harus kawin dengan dia, dengan putri Gou Chi Yang Le. Ha, ha, ha. Kemudian ketika ularnya hendak menyerbu Hwi Lian, Ia membetot binatang itu sambil memaki, Hush, Xiao Leong jangan kau kurang ajar. Dia itu calon istriku, kau tahu. Kalau kau berani menjilat sedikit saja ku hancurkan kepalamu. Jangan marah, Kok San, dia itu sedang lapar, kata ibunya, yang amat manjakan putra tunggalnya itu, dan yang tidak begitu senang melat putranya tergila-gila kepada Hwi Lian. Seperti juga putranya, Kuan Jinima otaknya tidak beres, dan ibu ini selalu merasa iri hati dan cemburu apabila putranya menyatakan suka kepada seorang wanita. Dia lapar dan perlu diberkakan paru-paru yang segar, katanya lagi. Paru-paru gadis remaja seperti ini amat sehat, dapat menguatkan dan menambah keras bisa dalam mulut Xiao Leong, Kuan Kok San membelalakan matanya. Tidak bentaknya keras. Tidak boleh kekasihku diganggu, tidak boleh calon istriku dibinasakan. Ayah, kesinikan manusia tiada guna itu. Dia harus menjadi mangsa Xiao Leong. Si Tian Tok Ong tertawa bergelak, lalu melemparkan tubuh Hang Kin ke depan Kuan Kok San. Kok San melepaskan ularnya yang merayap turun dari lengan ke atas tanah, lalu merayap ke arah tubuh Hang Kin sambil menjulurkan lidah keluar masuk. Pada saat itu Hang Kin siuman dari pingsannya. Ia membuka matu dan sekejap saja ingatlah ia akan semua yang terjadi, bahwa dia telah dirobohkan oleh para busu yang mengeroyok. Biarpun heran sekali melihat adanya si Tian Tok Ong suami istri dan anak yang ia sama sekali tidak kenal, akan tetapi ia tidak mempedulikan karena perhatiannya terpusatkan kepada seekor ular panjang dan mengerikan yang merayap mendekatinya, jaraknya hanya tiga kaki lagi. Sekali pandang maklumlah pemuda ini, bahwa ia berada dalam ancaman bahaya maut, dan bahwa ular itu adalah seekor binatang berbisa dan sekali gigitannya berarti maut menjangkau nyawa. Cepat ia melompat bangun, akan tetapi tubuhnya masih lemah dan ketika pemuda gundul yang berada di dekat tular itu menggerakkan tangan, Hang Kin roboh lagi. Jalan darah Tian Hu Hiat di tubuhnya telah kena ditotok secara lihai sekali dan biarpun Hang Kin masih sadar dan dapat mengetahui segala apa yang terjadi, namun ia tak dapat menggerakkan seluruh tubuhnya yang seakan-akan sudah lumpuh sama sekali. Ha, 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 kau menangislah, berteriak tertaklah minta tolong. Ha, ha, ha. Aku senang sekali kalau kau menjerit-jerit, juga siow. Liong senang sekali. Hayo kau menjerit-jerit tidak takutkah kau? Ular ini akan merobek bibirmu, memasuki mulut terus merayap melalui kerongkonganmu, masuk ke dalam paru-paru dan makan habis paru-parumu sepotong demi sepotong. Ha, 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 menangislah, Kuan Kok San berjingkrak-jingkrak setelah meletakkan tubuh William di atas tanah. Keterangan dan kegembiraan hatinya melihat siow. Liong hendak makan mangsanya membuat ia lupa sebentar kepada William. Dapat dibayangkan betapa ngeri rasa hati Hong Kin. Akan tetapi pemuda ini memiliki ketabahan besar, tidak gentar menghadapi maut. Ia memandang kepada ular itu, berkejap matanya pun tidak, jangan kata menangis. Ia menghadapi maut dengan metel, terbuka. Kau tidak takut ular menyambar ke arah muka Hong Kin yang sama sekali tidak berkedip. Tetapi Kok San memegang ekor ular dan menahannya. Kau gagah sekali, kau tabah sekali, pemuda gundul itu ragu-ragu. Memang ada suatu hal yang amat dikagumi oleh Kuan Kok San, yakni keberanian dan ketabahan yang luar biasa. Kini melihat ketabahan hati Hong Kin yang tidak berkedip menghadapi maut ia tertarik dan merasa agak sayang, maka ia menahan ularnya yang sudah hendak melakukan operasinya. Pada saat itu William Sielman. Gadis itu melihat betapa di situ telah banyak orang dan ia melihat kakek gundul yang merobohkannya tadi berdiri menyeringai, di sampingnya seorang nenek yang wajahnya cantik tapi kejam, kemudian ia melihat Hong Kin menggeletak lemas di atas tanah dan seekor ular merayap mendekatinya, akhirnya ia melihat Kok San dan bercatlah mukanya. Ia kini tahu bahwa yang menjatuhkan tadi bukan lain adalah seotian tokong. Iblis keji William menjerit dan tubuhnya melompat dengan gerakan kilat, menubruk ke depan untuk memukul Kok San karena ia tahu apa artinya ular Kok San, dan Hong Kin yang menggeletak. Tentu pemuda gundul yang berotak miring itu mempraktekan kekejamannya seperti dulu lagi, yakni memberi makan kepada ularnya dengan korban seseorang manusia. Kuan Kok San tidak mengira bahwa dirinya akan diserang, maka pukulan tangan William tepat mengenai dadanya. Akan tetapi, gadis itu telah habis tenaganya, dan Kok San sekarang bukan Kok San dahulu lagi. Kepandainya sudah meningkat tinggi, maka pukulan itu hanya membuatnya mundur selangkah saja. Pada saat itu, kelihatan sinar hitam berkelebat dan William memekik angeri terus roboh pingsan. Ular yang bernama Xiao Leong itu ternyata telah menyerang dan kini giginya menggigit leher William yang berkulit putih halus. Melihat ini, Kok San menjadi pucat, Jahanam besar, kau, kau, berani. Kau berani menggigit calon isteriku? Keparat Jahanam, mampus kau tangannya bergerak dan di lain saat ular itu telah direnggutnya terlepas dari leher William, William, lalu, digigitnya leher ular itu oleh Kok San sampai putus. Masih belum puas dengan ini, Kok San membanting hancur kepala ular, mencabik-cabik tubuh ular dengan sepasang tangannya yang kuat sehingga tubuh ular itu menjadi berkeping-keping. Kemudian Kok San menubruk William sambil menangis teredu-sedu. William, William, kekasihku, calon istriku sayang, jangan mati kau, jangan kau tega meninggalkan aku, bawalah aku bersamamu, dan menangislah ia melolong-lolong seperti anak kecil. Muka William sudah berubah menghitam dan kalau tidak segera tertolong, pasti nyawanya akan melayang. Si Tian Tok Ong maklum akan hal ini, akan tetapi ia tidak peduli. Sebaliknya Kuan Jimi Mao bingung sekali melihat anaknya demikian. Nyonya ini melihat Kok San menangis melolong-lolong, tak dapat menahan mengucurnya air matanya. Beberapa kali ditariknya lengan Kok San untuk melepaskan William dan dihiburnya. Sudahlah, nak. Dia mati biar mati, masih banyak gadis yang lebih daripadanya. Nanti ibu carikan Putri Kaisar, tidak sudi, Putri Kaisar seperti ayahnya, gendut, kepala besar dan jenggotan. Aku mau kawin dengan William kalau dia mati. Aku juga mau muti Kuan Jimi Mao menjadi makin bingung. Ia menoleh kepada suaminya dan melihat si Tian Tok Ong tersenyum-senyum saja seperti orang gendeng. Ia lalu lompat dan menampar pipi suaminya. Saat Tian Tok Ong terkejut dan seakan-akan baru sadar dari alam mimpi. Ada apa tanyanya gagap? Hayo katakan apakah gadis ini masih dapat ditolong istrinya menuntut. Si Tian Tok Ong mengerutkan kening, begitu matahari keluar, dia akan mati, tangis Kok San menjadi-jadi, bahkan kini ia menggulingkan tubuh di atas tanah dan bergulingan ke kanan-kiri, memukul-mukul kepala dan tanah. Apakah ia mas bisa ditolong? Hayo katakan lekas kata Kuan Jimi Mao dengan keras. Bisa asal ada yang menyedot racun di leher itu, kata si Tian Tok Ong. Mendadak Kuan Kok San melompat bangun, menubruk huilian dan tanpa ragu-ragu lagi mulutnya mengecup leher yang terluka, terus disedotnya kuat-kuat. Melihat kenekatan puteranya, kini baru si Tian Tok Ong ada perhatian. Perbuatan puteranya ini berbahaya sekali, akan tetapi juga sekaligus menyatakan bahwa kali ini puteranya betul-betul cinta kepada gadis ini. Biasanya setiap ia minta dikawinkan dan menyatakan suka kepada seorang gadis, kalau gadis itu sudah diculik orang tuanya, ia lalu menyatakan bosan dan tidak suka. Kali ini begitu bertemu. Kok San sudah berani membahayakan nyawanya untuk menolong gadis itu, agaknya kali ini anaknya bukan main-main lagi. 13 kali Jangan lebih 13 kali sedotan, katanya sambil mendekati huilian dan Kok San. Dan senurkan keluar darah berbisa itu, dengan luakannya yang sudah tinggi, Kok San dapat menyedot 13 kali tanpa melepaskan mulutnya dari leher, akan tetapi setelah akhirnya ia melepaskan leher itu dari kecupannya, ia lalu menelan darah itu dan seketika itu mukanya menjadi kehitaman. Kok San Kuan Jinima menjerit? Sementara itu, melihat semua peristiwa ini, Liu K Temo Ong Will It habis sabarnya. Ia seakan-akan disuruh melihat sekumpulan orang gila bermain sandiwara. Dengan gemas ia memberi isyarat kepada anak buahnya dan mereka bergerak maju untuk merampas huilian dan Hongki lalu melarikan diri. Akan tetapi tiba-tiba lima orang menjerit dan terpental jauh termasuk Wiet sendiri. Biarpun tadinya ribut bertiga pakaruan, akan tetapi ketika Wiet dan kawan-kawannya bergerak si Tiantok Ong mengebutkan kedua lengan bajunya, yang kanan menyambar muka Wiet terus ke dadanya sehingga Wiet terdorong dadanya sampai terjengkang tiga kaki lebih, yang kiri menghantam pundak seorang busu sampai patah tulang pundaknya. Juga kawan Jinimar menggerakkan rambutnya dua kali dan robohlah dua orang busu lain. Kwan Kok San yang mukanya sudah kehitaman dan kepalanya sudah mulai pening, melihat para busu menyerbu, lalu tiba-tiba membuka mulut dan menyemburkan ludahnya yang pada saat itu juga berbisa, tepat mengenai hidung seorang busu sehingga busu itu berkau-kau kesakitan sambil membetot-betot hidungnya yang tiba-tiba rasa gatal-gatal dan sakit sekali. Tak lama kemudian hidung itu menjadi hitam dan copot, dan orangnya jatuh pingsan. Wiet terkejut setengah mati. Biarpun sudah menyangka bahwa tiga orang ini lihai sekali, akan tetapi titik tidak pernah ia mentiakan. Selihai itu. Maka ia berdiri bengong dan tidak berani sembarangan bergerak. Adapun si Tiantok Ong, Kwan Jinio, dan Kwan Kok San, seakan-akan sudah lupa lagi akan para busu itu dan mengurus persoalannya sendiri. Kwan Jinimar membanting-banting kakinya. Kok San mengapa kau menelan racun itu? Mengapa kau mengambil keputusan mati? Ia menangis. Kok San tiba-tiba ketawa, suara ketawanya seperti ringkik kuda. Ayah adalah raja racun darat barat, mengapa aku takut minum racun? Ha, 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 ayah. Mari kita antar calon istriku ini ke istana bersama pemuda yang mempunyai keberanian besar ini, ke istana. Kok San, aku dapat menyembuhkan dia di sini, juga aku dapat menyembuhkan kau. Mengapa harus ke istana? Tanya ayahnya. Orang seperti Huilian harus dijadikan putri istana dulu, baru kawin dengan aku. Kita membawa mereka ke kota raja, menghadap kaisar dan bukankah ayah pernah bilang hendak mencari kedudukan di istana? Mengapa tidak sekalian sekarang kita ke sana dan datang-datang membawa jasa dengan menangkap dua orang ini? Kalau ayah yang minta, tentu kaisar suka mengampuni Huilian dan mengangkapnya menjadi putri, kemudian kawin dengan aku, Hektometer, tapi, si Tiantok Ong ragu-ragu. Memang dia bercita-cita tinggi, bahkan kalau mungkin dia mau merebut kedudukan kaisar. Akan tetapi bukan dengan Ker ini. Ayah, kalau begitu biar aku mati bersama Huilian di sini. Dia jangan ayah obati, juga aku tidak sudi menelan obat tayah Kuan Kok San mengambek. Kau mau bilang apalagi Kuan Jinimar membentak suaminya? Hayo kita berangkat ke kota raja, si Tiantok Ong mengangkat pundaknya, lalu berpaling kepada Wiat dan berkata. Kau masih mau membawa dua orang ini ke istana? Hayo antarkan kami. Baiklah Loh Siam Pua, kami senang sekali, jawab Wiat lenyap sekarang kegarangan dan kesombongannya setelah ia tahu siapa adanya kakek ini. Nama besar si Tiantok Ong cukup membuat ia gemetar dan taulah ia bahwa ia kini berhadapan dengan orang yang patut menjadi gurunya. Maka tanpa ragu-ragu lagi ia menyebut Loh Siam Pua. Si Tiantok Ong tidak segera berangkat. Ia lebih dahulu mengobati Huilian dan Kuan Kok San. Setelah matahari menyinari bumi, barulah si Tiantok Ong mengajak semua orang berangkat. Berkat obat yang luar biasa dari si Tiantok Ong, Kuan Kok San dan Huilian sembuh sama sekali. Huilian dan Hong Kin maklum bahwa menghadapi si Tiantok Ong sekeluarganya mereka berdua tidak berdaya melawan. Biarlah kita menurut saja, Nona. Sesampainya di sana, aku percaya Wanyan Siawong nyatakan membiarkan kita diancam bahaya, kata Hong Kin menghibur. Huilian mengangguk dan gadis ini berkata kepada Kok San yang selalu berada dekat dengan dia. Kuan Kok San, aku mau dibawa ke istana sebagai tawanan. Akan tetapi ingat, jangan sekali-kali kau bersikap kurang ajar dan menggangguku. Kalau laranganku ini dilenggar, jangan harap aku akan menyerah dengan damai sebaliknya. Aku akan mengamuk dan melawan sampai titik darah penghabisan. Kok San tersenyum girang. Nona manis, siapa berani mengganggumu? Yang mengganggumu akan mampus lebih dulu di tanganku. Kau calon istriku, bagaimana aku mau mengganggumu? Asal kau tidak lari dari aku, kau akan bebas. Melihat mukamu yang manis saja aku sudah puas, aku sudah kenyang. Ah, kekasih hati pujaan kau, Huilian membuang muka dan tidak mau melayani lagi sampai Kok San akhirnya capai dan berhenti mengacau belos sendiri. Rombongan yang aneh ini berjalan kaki menuju ke kota raja. Huilian dan Hong Kin dikurung di tengah-tengah dan di dalam hati Huilian timbul sesuatu yang hangat terhadap Hong Kin, pemuda yang ternyata membelanya mati-matian itu. Saudara Hong Kin, karena aku seorang, kau jadi ikut menderita dan terancam, kata Huilian perlahan, dan mengering lembut ke arah pemuda baju hijau itu. Hong Kin tersenyum. Nona, andaikan aku mati membelamu, aku akan mati dengan puas dan bangga. Demi, Huilian membelalakan mati dan menatap wajah pemuda itu. Hong Kin juga memandang kepadanya dan sinar mata pemuda ini penuh pernyataan yang kalau diucapkan akan berbunyi. Apakah kau masih belum mengerti akan isi hatiku yang penuh cinta kasih kepadamu Huilian tiba-tiba menundukkan mukanya yang menjadi merah sekali dan aneh, pada saat seperti itu, wajah wasin Hong terbayang di depan bulu matanya. Pemuda ini demikian baik, demikian jujur, setia dan mencintanya. Aka tetapi dia tidak ada hati kepada Chou Ah Hong Kin, sayang. Sayang dan kasehan pemuda ini. Sebaliknya, orang yang selalu menjadi kenangan, yang sekaligus merampas hati dan cinta kasihnya, adalah Wan Sin Hong, pemuda yang menjadi penjahat besar. Teringat betapa Sin Hong membawa lari Soan Li dan betapa pemuda itu mengecewakan hatinya, tak terasa lagi dua butir air mata menitik turun di pilih Huilian. Tiba-tiba terdengar suara Plok. Plok dan Hong Kin terhuyung-huyung. Ternyata ia telah digaplok dua kali oleh Kuan Kok San yang tadinya seperti berjalan sambil mimpi karena pandangan matanya ditujukan ke atas ujung kedua kakinya. Bedebah, berani kau mengganggu istriku sampai dia menangis? Dua butir air matu untuk dua gaplokan masih terlalu murah. Awas, kalau ada air matu keluar lagi, setiap butir harus kau bayar dengan satu gembukan. Kau lihat sajalah Huilian terkejut sekali dan cepat ia mengeringkan matanya dengan ujung lengan baru. Hong Kin sudah bangun lagi, menyusut bibirnya yang berdarah ujungnya, akan tetapi bibir ini tersenyum ketika ia memandang kepada Huilian. Nona ini merasa terharu, juga marah sekali, akan tetapi ia maklum bahwa menghadapi Kok San yang gila itu, lebih baik bersabar. Ia tidak takut menghadapi Kok Su dan belum tentu ia kalah. Akan tetapi di situ ada Si Tian. Tok Ong, ada Kuan Jin Yo, bahkan masih ada Liok Temo Ong Wiet dan lain-lain Busu. Pihak lawan terlalu berat dan melawan berarti membuang tenaga sia-sia belaka. Jangan pukul dia, dia kawan baikku. Aku takkan menangis dan kalau aku menangis juga, bukan karena dia yang menggangguku, katanya kepada Kok San. Habis siapa yang mengganggumu tanya Kok San ketelotelolan. Kalau aku menangis, paling-paling engkau lah. Yang mengganggu, jawab Huilian mendongkol. Aku Kok San memandang dengan mata melirik ke kanan-kiri, kemudian kepalanya yang gundul mengangguk ketika ia berkata, Hektometer, kalau aku yang mengganggumu sampai kau menangis, aku akan memukul kepalaku sendiri. Sekali gebuk untuk sebuti rair matu hampir Huilian tak dapat menahan gelaktawanya saking geli mendengar kata-kata ini. Kalau pemuda gundul yang otaknya tidak beres ini tidak jahat, kiranya akan menimbulkan kasihan. Akan tetapi sekarang sifatnya yang amat jahat itu membuat ketelolanya makin mengemaskan, juga amat lucu. Kalau saja di situ tidak ada si Tiantok Ong Dam Kuan Jin Hyo yang tentu akan turun tangan, ingin Huilian menangis meraung-raung dan memeras semua air matanya biar si gila gundul itu memukul kepalanya sendiri sampai benjut dan pecah-pecah. Diam-diam Huilian merasa cemas mengingat akan nasib sendiri. Apakah yang akan dialaminya selanjutnya? Betapapun juga, kalau ia melirik ke arah Hang Kin dan melihat pemuda itu tenang-tenang saja berjalan di sebelahnya, hatinya menjadi agak lega dan tenang. Ia percaya akan kepintaran pemuda ini, percaya pula akan kebaikan hati Pangeran Wanyeng yang air mukanya seperti Wan Sin Hang itu. Teringat sampai di sini, kembali wajah Sin Hang terbayang-bayang, membuat Huilian melamun dan berjalan sambil menundukan mukanya yang kemarahan. Biarpun Kuan Kok San seorang pemuda yang sejak kecilnya biasa ugal-ugalan dan hati pikirannya terbungkus hawa kejahatan. Namun ia merasa keder juga ketika memasuki istana dan dihadapkan kepada Kaisar. Pribadi Kaisar amat kuatnya dan wibawanya besar. Semua itu bukan saja disebabkan oleh karena memang Kaisar yang biasa disembah itu mempunyai pengaruh diri yang kuat, juga dibantu oleh keadaan di dalam istana yang demikian besar, demikian indah, dan demikian mewah. Siapapun juga yang memasuki ruangan itu dan menghadap kepada Kaisar, melihat semua orang berlutut menghormat Kaisar, pasti akan tunduk dan merasa dirinya kecil. Demikian pula Kok San yang segera ikut-ikut menjatuhkan diri berlutut di depan Kaisar dan tidak berani membuka mulut secara sembrono atau ugal-ugalan. Ada pun Kuan Jinyo, sebelum menikah dengan si Tian Tokong, adalah seorang keturunan Han. Oleh karena itu di dalam sudut hatinya, ada perasaan bangga terhadap negara dan terutama terhadap Kaisar. Wanita ini tidak mengikuti perkembangan politik, tidak tahu akan artinya dinasti yang jatuh bangun. Ia hanya tahu bahwa Kaisar di Istana Kota Raja adalah Kaisar di Tiongkok, adalah seorang mulia seperti yang biasa disebut orang sebagai Chinbeng Tiancu, putra atau pilihan Tuhan, dan karenanya harus disembah-sembah oleh rakyat. Inilah sebabnya maka ia pun berlutut dengan penuh penghormatan di depan Kaisar bersama yang lain-lain. Apalagi William yang baru pertama kali itu memasuki istana dan semenjak masuk di pintu gerbang pertama sudah bengong mengagumi keindahan bangunan dan perabot-perabot rumah, terkena juga pengaruh kebesaran Kaisar dan bersama Hang Kiniap pun berlutut di atas lantai yang mengkilap dan bersih sekali itu. Yang tidak berlutut hanyalah si Tiongkok Ong. Tokoh ini datang dari India dan ia merasa diri sendiri juga seorang raja, biarpun raja dalam dunia Kang Ong, yakni seperti juga orang menyebutnya, Raja Racun. Si Tiongkok Ong memberi hormat seperti seorang beragama Buddha memberi hormat, merangkap kedua tangan di depan dada sambil menjurah, kemudian karena tidak enak melihat semua orang berlutut, ia lalu duduk bersilah di atas lantai. Kaisar duduk di atas kursi gading berukir remas yang berkilauan dan indah sekali, pakaian kebesarannya juga mendereng. Di kanan kirinya terdapat enam orang siuli yang cantik-cantik menjaga segala keperluannya sehingga Seng Kaisar tak perlu bersusah payah kalau menghendaki sesuatu. Kegerahan? Ada tangan halus yang menggerak-gerakan kipas bulu burung merat dari tanah selatan. Hendak minum? Sepasang lengan yang mungil menyanggabaki terisi segala macam minuman dan buah-buahan, tinggal pilih. Kaki atau anggauta tubuh pegal-pegal? Ada jari-jari tangan yang halus lunak dan ahli memijit-mijit bagian yang pegal untuk menghilangkan rasa lelah. Agak jauh dari tempat duduk Kaisar berbaris pengawal pribadi Kaisar yang jumlahnya 30 orang, 15 kanan dan 15 di kiri. Di zaman dahulu pengawal pribadi hanya berjumlah 6 atau paling banyak 12 orang saja yang hadir di ruangan pertemuan itu, sebagian besar hanya menjaga di luar siap sedia kalau ada sesuatu. Akan tetapi semenjak kota raja diperkuat, segala apa juga diperkuat sehingga Kaisar dan si keluarganya dapat tidur nyenyak. Para pengawal pribadi ini nampak kuat-kuat dan berkepandaian tinggi, dengan senjata tajam siap di tangan. Ada yang memegang tombak, toya, pedang, golok, ruyung dan penggada. Sikap mereka angker sekali dan berdirinya tegak dalam sikap menghormat. Di bagian luar ruangan, akan tetapi kelihatan dari situ, nampak sepasukan pengawal lain berdiri menjaga, jumlah mereka semua tidak kurang dari 100 orang. Ada pasukan panah, pasukan golok, pasukan pedang, dan pasukan tombak. Pakaian sama bentuknya, hanya berbeda warnanya. Semua ini menambah keangkeran Kaisar dan membuat orang yang mempunyai pikiran buruk hendak berhianat menjadi kecil hatinya. Liok Temo Ong Liet membuat laporan kepada Kaisar, menceritakan bahwa dia dan kawan-kawannya berhasil menawan nonago William dan seorang pemuda yang mengawalnya bernama Cho Ahang Kin. Semua ini berhasil berkat bantuan tiga orang gagah perkasa yang kini ikut menghadapi yakni si Tian Tok Ong, istrinya Kuan Jin Nio dan putranya Kuan Kok San. Kaisar nampak girang dan puas sekali mendengar laporan ini. Ia memandang ke arah William dengan kening berkerut, lalu menjeleng-gelengkan kepalanya yang dibebani mahkota berat seakan-akan menyayangkan seorang gadis remaja demikian cantik sampai tersesat menjadi pemerontak. Kepada Hong Kin ia hanya mengirim pandang mati selirikan saja. Kemudian ia memandang kepada si Tian Tok Ong bertiga dengan penuh perhatian. Kalian bertiga telah berjasa dalam menangkap dua orang buronan ini, apakah sekarang kehendak kalian menghadap kes ini? Apakah hendak minta hadiah? Biarlah kami memberi hadiah seratus cil luang emas kepada kalian bertiga, kata Kaisar mempertatkan kemurahan hatinya. Si Tian Tok Ong yang tadinya besila dan meramkan mati seperti Seng Buddha bersamadi, kini membuka matanya dan berkata dengan hormat akan tetapi tegas, hamba bertiga bukanlah segolongan orang yang gila harta seperti kebanyakan pegawai paduka. Hamba datang selain untuk mengaturkan hormat, juga untuk mengajukan permohonan-permohonan, Kaisar mengangguk-angguk. Memang banyak yang menampik harta akan tetapi mengharapkan hadiah lain. Katakan apa permohonanmu? Kalau pantas dan dapat dilaksanakan, tentu kami takkan merasa keberatan, permohonan hamba bertiga hanya ada dua macam. Pertama, putra hamba tergila-gila dan suka kepada Nona Gowilian yang menjadi tawanan, karena itu hamba mohon paduka suka mengijankan Nona ini menjadi istri putra hamba. Kedua, apabila paduka membutuhkan dan mau menerima, hamba suka menjaga keamanan di dalam istana ini dan hamba bertiga sanggup membasmi semua musuh paduka atau orang-orang yang mengancam keselamatan isi istana, semua orang tercengang mendengar permintaan yang bukan-bukan ini. Memang permintaan itu, terutama yang kedua, boleh saja diajukan akan tetapi bukan seperti itu kera mengajukannya, seakan-akan mengajukan permintaan kepada seorang kawan saja. Apalagi bahasa yang dipergunakan oleh kakek gundul kasar sekali bagi pendengaran orang-orang di situ yang biasa mendengar kata-kata halus penuh kesopanan yang diajukan orang terhadap Kaisar. Akan tetapi Kaisar tidak marah, hanya tersenyum agak masam. Kemudian Kaisar memandang kepada Wilian dan berkata, Hi, kau, gadis cantik yang menjadi tawanan. Apakah kau suka diambil sebagai istri oleh putra si Tiantok Ong yang namanya, Eh, Wiet, siapa tadi namanya bocah gundul ini namanya Ban Beng Sim Tong Kuan Kok San, Tuanku, jawab Liok Temo Ong Wiet Kaisar tertawa. Panjang benar. Tapi pantas bagi seorang yang mempunyai nyawa selaksa. Bagaimana, Gaur Wilian, sukakah kau Wilian menoleh ke arah Kok San, memandang penuh kebencian, kemudian mengangkat muka menatap wajah Kaisar, penuh keberanian ketika ia menjawab lantang. Hamba tidak suliku Wan Kok San terkejut, lupa bahwa dia menghadap Kaisar. Eh, calon istriku yang manis, kekasihku sayang, mengapa kau menjawab begitu Kaisar mengangkat tangan dan kalau bukan Kok San yang memikin ribut, tentu sudah mendapat gaplokan dari para busu. Kaisar mengerutkan kening dan berkata, Hai perjodohan ini biar kami pikir-pikir dulu. Masukkan gadis ini dalam tahanan perintahnya dan Wilian lalu digiring keluar dari tempat itu. Melniat Wilian diri bawa pergi dari ruangan itu, Kuan Kok San hendak bangun berdiri dan hendak marah, akan tetapi tiba-tiba ayahnya membentak, Kok San, jangan bergerak kau Kok San amat dimanja oleh orang tuanya, terutama oleh ibunya, akan tetapi terhadap ayahnya ia masih takut. Tahu bahwa bentakan ayahnya kali ini sungguh-sungguh dan ia tidak berani membangkang, lalu duduk lagi dan berlutut seperti tadi, biarpun. Matanya kadang-kadang melirik ke arah lorong ke mana Wilian diri bawa pergi. Kaisar memandang kepada Cho Ahang Kin yang masih berlutut, lalu membentak marah. Kau, mengapa kau berani membantu seorang pemberontak? Apakah kau ada niat memberontak terhadap kami? Hang Kin menjawab dengan penuh hormat. Tidak sekali-kali hamba berniat demikian jahat. Hamba hanya menerima perintah dari Pangeran Wanyin Siawongya untuk mengantarkan Nona Gold Wilian keluar dari Kota Rajal nila tanda hamba sebagai utusan Wanyin Siawongya, Cho Ahang Kin mengeluarkan kancing emas pemberian Pangeran Wanyin. Kaisar mengelus-elus jenggotnya mengerutkan keningnya. Wanyin Cilun adalah keponakannya yang amat disayang dan sudah banyak jasanya terhadap negara dan amat pintar sehingga seringkali dalam menghadapi perkara-perkara besar, Kaisar minta bertukar pikiran dengan Pangeran itu. Kini Wanyin Cilun menyuruh orang kepercayaannya mengantar gadis Gold Wilian keluar Kota Raja, apalah artinya semua ini? Kaisar tidak mau segitu saja marah kepada keponakannya, apalagi menyangka yang bukan-bukan. Oleh karena itu ia lalu berkata kepada penjaga. Masukkan dia dalam tahanan menanti pemeriksaan lebih lanjut seperti Wilian, Hang Kin juga digiring keluar dari tempat itu untuk dimasukkan ke dalam kamar tahanan yang tentu saja terpisah dari tempat tahanan Wilian. Kaisar memandang lagi kepada si Tiantok Ong yang sabar menanti sambil tetap duduk bersilah. Si Tiantok Ong, kami ulangi, urusan perjodohan dapat dibicarakan kelak setelah urusan gadis itu diperiksa teliti. Sekarang tentu usulmu atau permintaanmu yang kedua. Kau menjanjikan bantuan untuk menjaga keselamat kami, apakah alasanmu setelah berkata demikian? Kaisar menatap wajah si Tiantok Ong dengan tajam. Pertama mengingat bahwa hamba yang berasal dan si Tiant sekarang sudah bertempat tinggal di negara ini maka sudah sepatutnya kalau hamba menyumbang tenaga dan kepandayan untuk membalas budi kepada paduka. Kedua kalinya oleh karena hamba mendengar bahwa bangsa Mongol sudah mengancam keamanan di negeri ini sedangkan hamba mempunyai permusuhan dengan orang-orang Mongol maka hamba bersiap untuk membela kerajaan paduka dari serangan mereka itu. Kaisar menjadi girang dan tertarik. Bagaimanakah seorang yang datang jauh dari barat dapat bermusuhan dengan orang Mongol yang tinggal jauh di utara dengan suara tetap dan tenang? Si Tiantok Ong menjawab. Hamba pernah merantau sampai ke Mongolia dan di sana hamba menerima penghinaan dari mereka bahkan hampir saja hamba terbunuh kalau saja hamba tidak berkepandayan Kaisar mengangguk-angguk. Orang ini boleh dipakai, pikir Kaisar. Hanya yang masih meragukan apakah benar-benar kepandayannya tinggi dan sampai di mana kesetiaannya. Wia Chiang Kun, apakah kau sudah melihat bagaimana kepandayan dari si Tiantok Ong ini? Sampai di mana tingkatnya dan pangkat apakah pantasnya bagi seorang berkepandayan seperti di Aliyok Temo Ong Wiai tidak saja sudah kenal baik nama besar si Tiantok Ong seanak istri yang sudah mengegerkan dunia kaya ho dan bahkan sudah memhasmi partai besar dan disegani seperti Im Yang Bupai akan tetapi juga sudah menyaksikan sendiri kehebatan ilmu kepandayannya tiga orang aneh dari barat itu. Maka ia pun tahu bahwa di antara semua pengawal DT Istana tak seorang pun dapat menandingi kepandayan kakek Gundumi. Menurut pendapat hamba yang bodoh kalau ada pangkat yang tepat bagi si Tiantok Ong Lo Chiang Pual maka pangkat itu hanya kepala seluruh pengawal Kaisar kelihatan tercengang dan menoleh kepada si Tiantok Ong untuk memandang penuh perhatian. Pengangkatan kepala pengawal Istana apalagi kepala seluruh pengawal bukanlah hal yang remeh dan tidak mungkin pangkat tertinggi bagi pengawal Kaisar diserahkan kepada sembarang orang begitu saja tanpa mengenai baik-baik siapa orangnya. Pada saat itu terdengar seruan keras sekali Kaisar lalim mampuslah keseruan ini disusul oleh berkelebatnya lima bayangan orang yang gerakannya luar biasa cepatnya. Bayangan-bayangan orang ini masuk ke dalam ruangan dari pelbagai jurusan yang tiga masuk dari atas dengan menerobos genteng yang seorang dari jendela dan yang seorang lagi dari pintu. Benar-benar hal yang seperti tak masuk di akal kalau ada lima orang musuh gelap dapat memasuki istana begitu saja bahkan dapat masuk ke dalam ruangan sidang Kaisar tanpa diketahui oleh para penjaga di luar yang berlapis-lapis dan amat kuat. Si Den Tok Ong mengeluarkan gerengan marah dan tubuhnya yang tadi bersila kini tiba-tiba melompat ke atas dan kedua tangannya sudah memegang sepasang senjatanya yang mengerikan yakni Gotok Mujiao cakar setan lima racun dan secepat kilatia menerjang dua orang lawan yang sudah mengeluarkan pedang masing-masing untuk menyerang Kaisar. Kuan Jin Imar mengeluarkan jeretannya ring tahu-tahu tubuhnya sudah melesat ke depan Kaisar memelakangi Kaisar dan tangan kirinya menyambar sebatang Piau yang tadinya melayang ke arah Kaisar sedangkan tangan yang memegang ranting digerakan cepat menyampok keruntuh dua batang Piau lain. Kemudian ia menghadapi seorang penyerbu dan segera mereka bertempur sengit. Juga Kuan Kok San biarpun biasanya kelihatan tolol dan ayal-ayalan kini nampak sekali bahwa dalam keadaan penting ia ternyata dapat bergerak luar biasa cepatnya. Entah dari mana mengambilnya tahu-tahu kedua tangannya sudah memegang ular kecil warna hitam putih dan ia menerjang seorang penyerbu yang datang dari jendela. Penyerbu ini mengeluarkan seruan kaget dan agaknya ngeri menyaksikan senjata aneh akan tetapi ilmu silatnya tinggi dan dapat menandingi Kuan Kok San. Adapun penyerbu yang seorang lagi yang datang dari pintu sudah disambut oleh Liu Temo Ong Wuiarit yang dibantu oleh lima orang panglima pengawal. Mereka ini segera mengeroyok dan mengepung orang kelima ini. Para pengawal yang tadinya berdiri tegak dan gagah di kanan-kiri Kaisar secara otomatis kini sudah mengelilingi Kaisar dan merupakan pagar hidup yang kokoh kuat melindungi yang dipertuan. Akan tetapi Kaisar berteriak marah. Yang di depanku jongkok. Aku ingin menonton pertempuran para pengawal yang berada di depan Kaisar lalu memasang kuda-kuda sambil berjongkok, kaki kiri berjongkok kaki kanan dilonjorkan ke depan, senjata di tangan dan siap menghadapi segala kemungkinan. Setelah mereka ini berjongkok Kaisar nampak puas dan menonton pertempuran hebat yang terjadi di ruang ini tangan kanannya otomatis merabah gagang pedangnya. Pertempuran ini memang hebat, si Tiantok Ong yang memegang sepasang gotok mujiao dikeroyok oleh dua orang yang amat lihat ilmu silatnya. Pengeroyoknya adalah dua orang tinggi kurus yang berjenggot panjang berpakala seperti petani dan nampaknya lemah. Akan tetapi ternyata ilmu pedangnya amat ringan dan gesit. Seorang di antara mereka hanya satu telinganya yang kanan telah buntung. Yang seorang agak lebih muda berpakaian serba kuning. Melihat si telinga buntung itu Kaisar mengeluarkan seruan marah. Penjahat sisyok. Kiranya engkau si telinga buntung itu mengeluarkan suara mengejek. Kaisar butuh lalim bagus sekali kau masih mengenai aku. Mampuslah kau tangan kirinya menyambitkan dua butir pelor baja melayang cepat ke arah Kaisar. Seorang di antara pengawal di depan Kaisar yang berjongkok tiba-tiba meloncat dan dengan gerakan indah sekali berhasil menangkap dua buah pelor baja itu lalu berlutut kembali seperti tak pernah ada kejadian sesuatu. Si telinga buntung nampak kaget. Tak disangkanya bahwa Kaisar ini dilindungi oleh orang-orang pandai bahwa pengawal pengayang kelihatannya tak berisi itu ternyata memiliki kepandayan yang lumayan tingginya. Kemudian ia terpaksa mengalihkan seluruh perhatiannya kepada si Tian Tokong yang bukan main-main itu. Si telinga buntung yang oleh Kaisar dikenal sebagai orang siok ini sebetulnya adalah siok hoat yang berjuluk Tian Xin, malaikat langit, dan dahulu menjadi kepala pengawal dari Kaisar. Kemudian datang Liu Te Moong Wiet yang kepandainya tinggi dan setingkat dengan siok hoat. Karena Wiet menjadi kepercayaan Kaisar dan diangkat menjadi komandan Kim Iwi, diam dia mantara siok hoat dan Wiet timbul persaingan. Siok hoat telah beberapa lama mengadakan hubungan gelap dengan seorang siuli dan pada suatu hari ia ditangkap dan oleh Kaisar dijatuhi hukuman potong telinga dan diusir dari kota raja dengan dakwaan telah bermain gila dengan siuli dan karenanya berarti mengotori istana dan menghina Kaisar. Setelah siok hoat diusir, Liu Te Moong Wiet diangkat menjadi kepala pengawal. Semenjak itu, sudah hampir sepuluh tahun yang lalu, orang tidak mendengar lagi tentang nasib siok hoat. Padahal diam-diam bekas komandan pengawal ini telah melatih diri dan mengadakan hubungan dengan orang-orang yang mempunyai perasaan anti-Kaisar. Dan pada hari itu, dengan empat orang kawannya yang berkepandaian tinggi, ia berhasil memasuki istana secara diam-diam untuk melakukan percobaan membunuh kepada Kaisar. Sudah barang tentu ia mendapat bantuan dari para mata-mata yang menyelunduk sebagai pengawal dan orang-orang penting di dalam istana, kalau tidak demikian, tak mungkin ia dan kawan-kawannya dapat memasuki istana tanpa diketahui para penjaga. Yang dihadapi si Tian Tok Ong adalah Tian Xin Suok Hoat sendiri dan seorang kawannya, yakni seorang Tosu, pendeta penganut aliran Su yang berambu panjang, bernama S.W. Itok Sai Ong. Tosu ini adalah seorang pendeta perantau dari pegunungan Godi San dan ilmu silatnya juga berdasarkan ilmu silat Go Bo Pai, hanya sudah banyak berubah karena sesungguhnya dia bukanlah murid asli dan Godi Pai. S.W. Itok Sai Ong adalah seorang tokoh dan golongan Mokau atau yang lajim disebut agama sesat oleh para tokoh agama lain seperti agama Buddha, agama Tzu, dan para pemuakuan LM dan lain-lain. Seperti Siok Hoat, Tosu atau Sai Kong ini pun seorang ahli bermain pedang dan bersama Tian Xin Siok Hoat ia mencoba untuk mendesak si Tian Tok Ong. Namun si Tian Tok Ong bukanlah manusia sembarangan. Ilmu silatnya sudah mencapai tingkat yang iibih tinggi lari pada ahli-ahli silat lainnya, bahkan dia memiliki beberapa keistimewaan yang sesuai dengan julukannya, yakni Tok Ong, Raja Rucun. Sepasang senjatanya saja, yakin Gol Tok Mu Jiao sudah mengerikan. Lima buah kuku panjang dan setiap jari tangan cakar setan ini terdiri dari lima warna dan mengandung lima macam racun yang amat berbahaya. Sekali saja terkena cakaran dan terluka sampai mengeluarkan darah oleh sebuah dt antara lima kuku ini, orang akan tewas. Setiap kuku mendatangkan maut yang berlainan akan tetapi sukar dikatakan mana yang paling mengerikan. Kuku ibu jari saja kalau melukai orang, korban itu akan berkelojotan, seluruh tubuh terasa panas-panas seperti terbakar dan dalam waktu paling lama sepeminuman teh orang itu akan tewas dengan tubuh menjadi hangus menghitam. Dan kuku kelingking sebaliknya yang terkena akan menggigil kedinginan dan dalam waktu yang sama akan tewas dalam keadaan tubuh mebeku dan kaku, kulit menjadi biru menakutkan. Biarpun dikeroyok dua oleh ahli-ahli silat tinggi yang gerakannya kuat dan cepat, si Tiantok Ong tidak gentar. Ia tidak terdesak, sebaliknya sepasang cakar setannya setiap saat mengincar nyawa kedua lawannya dan pertempuran itu berjalan mati-matian sampai 50 jurus lebih. Si Tiantok Ong tidak terdesak akan tetapi itu pun tidak berani terlalu sembrono dan terlalu bernafsu menghadapi dua lawan itu, karena dua batang pedang itu bergerak cepat sekali dan kalau ia terlengah sedikit saja bahaya mengancam nyawa. Oleh karena kedua pihak bertempur dengan amat hati-hati, maka pertempuran itu berjalan seru dan lama. Setelah menandingi Setiantok Ong, Si Wahwat dan S.W. Itsu Sa Ong terkejut setengah mati. Sebagai ahli-ahli berpengalaman, mencium bau yang keluar dari sepasang cakar setan itu maklumlah mereka bahwa mereka menghadapi senjata beracun yang hebat. Pula melihat ilmu silat si Tiantok Ong yang tinggi, mereka mengeluh sendiri. Tak disangkanya sama sekali bahwa di dekat kaisar terdapat manusia semacam ini. Mereka benar-benar merasa bertemu dengan batu keras. Memang kalau sekiranya mereka berlima ini hanya dihadapi oleh pengawal-pengawal yang tingkat kepandainya tidak melebihi Liok Temo Ong Nye biarpun biarpun mereka akan mati dikeroyok oleh banyak pengawal akan tetapi kiranya mereka pun akan berhasil membunuh kaisar. Akan tetapi kini disitu ada si Tiantok Ong dan masih ada dua orang lagi yang kini juga memperlihatkan ketangkasan dan kelihayannya yakni Kuan Jinio dan Kuan Kok San. Kuan Jinio yang tadi menangkis serangan tiga batang Piao yang menyambar ke arah kaisar bertempur sengit dengan penyambit Piao seorang gemuk pendek yang gerakannya gesit sekali. Orang gemuk pendek berusia 45 tahun berkumis tipis dan berkulit muka halus ini adalah liangti kepala rampok di daerah selatan. Di selatan dia terkenal sekali apalagi senjatanya yang berupa pacul dan senjata gelapnya berupa Piao bersayap Hui Piao dahulu di waktu mudanya liangti ini adalah petani maka senjatanya pacul bersayap berupa Terima kasih.